Intro Kebakaran yang terjadi di Yayasan Bengkong Al-Jabar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 18.30 pada saat sholat maghrib menghanguskan 11 ruang kamar para santri yang dihuni kurang lebih 80 orang dimana total santri yang berada dalam pesantren berkisar 40 orang yang terbagi dari santriwan dan santriwati dalam insiden tersebut tidak ditemukan korban jiwa hanya ada satu anak yang mengalami luka ringan bernama Diva yang masih duduk di kelas 1 SD anak tersebut di dalam kondisi tertidur dan ia baru terbangun ketika dirinya sudah tersembur kobaran api memang kronologisnya dalam 10, antara jam 10, jam 11 kamu sudah kena musibah sudah kebakar satu kamar yang disitu akibat dari kosleting nah ternyata api memang bisa kita padamkan kalau tadi pemadam kebakaran terlambat datang kan karena masih banyak orang ini kita gotong-kronologisnya akan ke padam lah api itu tapi pas maghrib itu kami memang ada dari pemilik juga menyalakan lampu setelah mulai kosletingnya di pas dari dapur katanya dan itu sudah tidak bisa merembet kayaknya sudah tidak bisa dipapahin lah api keluar dan udah langsung aja cepat jangan cepat Yuli selaku pengurus pesantren Aljabar menjelaskan bahwa sebelum api membakar seluruh ruangan pesantren pihaknya juga telah mengalami kejadian pertama pada pukul 10 pagi dan menghanguskan satu ruang kamar yang ada di pesantren Bengkong Aljabar namun api dapat dipadamkan dengan bantuan warga setempat dan pemadam kebakaran yang langsung hadir di lokasi namun pada pukul 18.30 pemilik yayasan mencoba menghidupkan kembali aliran arus listrik yang ada di pesantren kebakaran kembali terjadi untuk kedua kalinya dan langsung menghanguskan seluruh ruang kamar para santri dari Batam ke pulauan Riau Rina Siagian melaporkan